Halo terima kasih sudah mampir di channel youtube saya kali ini saya akan mereview tentang berapa sih harga jasa konstruksi baja untuk saat ini dan gimana cara menghitungnya jadi pertanyaan itu banyak yang dilontarkan teman-teman gimana cara menghitung biaya konstruksi baja itu teknisnya seperti apa ada yang bertanya per meter perseginya berapa ada yang bertanya per kilogramnya berapa kalau saya sendiri saya memakai hitungan per kilogram jadi ada dasarnya untuk menghitung berapa sih jasa kerja konstruksi baja itu melalui dari gambar kerja kalau per meter persegi teman-teman yang selalu mengajukan per meter perseginya segini itu dasarnya itu kurang kuat kalau per kilogram itu kita lihat dari material apa yang dipakai kalau per meter persegi itu kumulatif jadi per meter perseginya segini itu saya selalu saya berikan kepada teman-teman yang bertanya yang tidak punya gambar kerja jadi hitungan perkiraan itu pun bisa terlalu lebih bisa juga terlalu rendah tidak sesuai dengan apa namanya biaya yang akan dikeluarkan nantinya kalau saat pembangunan jadi disini saya akan menghitung konstruksi baja ini ukuran 13 ini sebagai contoh aja ya contoh yang paling sederhana 13 x 12 3 4 5 x 30 meter 13 x 30 meter kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan gudang yang gudang sederhana dengan ukuran 13 x 30 dengan dindingnya full cladding ya jadi untuk depan dan belakang ini terbuka jadi sebelum saya mengeluarkan harga saya selalu ke customer saya selalu membuatkan gambar kerja untuk sebagai dasar hitungan atau acuan dalam menentukan berapa biaya jasa yang dikeluarkan jadi dari gambar kerja ini mungkin saya kasih apa namanya gambaran jadi gambar kerja saya akan seperti ini full 3d jadi lengkap dari tampak tampak atas semuanya potongan juga denanya dena fondasnya seperti apa material apa aja yang dipakai jadi disini materialnya untuk struktur utama pakai IWF jadi IWF 150 menggunakan rangka talang luar rafternya juga IWF 150 Gordon CNP100 track stangnya M12 sedangkan ikatan angin kita pakai M16 oke disini kita menggunakan rangka cladding dengan atap galvalum tebal 035 ya untuk talangnya sendiri pakai flagship talang yang bahannya dari atap galvalum sebenarnya yang itu tebal 0,35 juga jadi ini sebagai gambaran ini juga ada cara instalasinya kolom jadi material kolomnya ada berapa gitu join bautnya menggunakan baut berapa seperti itu jadi untuk pembalokannya juga seperti itu end plate nya kita apa namanya kita kita bongkar juga ukurannya jarak antar bautnya berapa menggunakan baut berapa lengkap dari balok kolom belandes end plate nya dari join sambungan budak budak atau rafternya lengkap potongannya juga derajatnya juga lengkap untuk goreng apa plat kupingan goreng padudukan goreng juga saya saya keluarkan semua ukurannya di sini akan ketemu emal 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 derajat kemiringan berapa derajat kemiringannya jadi kalau saya bang gemat aja jadi derajat kemiringan enggak perlu terus harus 18 17 itu bisa 18, berapa jadi ntar kita saya bubukan langsung derajat kemiringannya gini mal malnya seperti ini tinggal potong aja jadi untuk panjangnya berapa potongannya segini akan seperti ini untuk joinnya apa bracing juga dilengkapi dengan bracing bracing untuk antar kolom dan antar rafter saya saya bubui bracing dan berapa cantilever untuk dudukkan talang luar oke gimana cara menghitungnya jadi nilai satuan pekerjaan itu dinilai dari satu bobotnya semakin bobotnya semakin tinggi kilogramnya akan semakin lebih murah satu dan yang menentukan lagi itu kalau gudang ini kan sederhana banget sederhana banget setiap apa namanya pemborong yang yang biasa pun bisa mengaplikasikan tinggal apa namanya joinnya akan presisi atau tidak kan gitu jadi apalagi sekarang sudah banyak pemborong-pemborong baja yang melakukan apa namanya membuka usaha membuat bendera sendiri untuk menjadi kontraktor dari konstruksi baja itu juga banyak harga juga semakin bersaing sekarang jadi tinggal tinggal menentukan mana pilihan bapak atau ibu yang terbaik buat anda ya jadi disini saya akan ulas gimana caranya jadi disini berapa kebutuhannya jadi ini sudah saya ulas di channel youtube saya cara menghemat apa namanya bahan yang jadi jadi untuk menghitung kebutuhannya ya untuk persetengah Span ini ya persetengah portal ini saya membutuhkan satu batang IPF 150 jadi untuk satu Span lengkap ini butuh dua batang jadi gampang sekali menghitungnya kalau ada gambar ya kalau ada gambar itu sangat mudah jadi kita main yang apa namanya yang tanpa mengelakui owner ya jadi disini kita mau apa namanya kerja secara apa namanya saling menguntungkan antara kontraktor sama owner jadi tidak ada yang tutup-tutupi atau tidak ada yang tidak ada kelebihan material atau dan lain sebagainya jadi untuk persatu frame ini butuh dua batang jadi bisa kita lihat ini pada berapa frame 123456 jadi 2 kali 6 12 batang IPF 150 untuk baloknya sendiri pakai IPF 150 juga jarak antar kolom ke kolom 6 meter jadi untuk satu Span ini ya satu plong ini butuh satu batang jadi 12345 jadi butuh lima batang jadi 12 tambah lima 17 batang dan untuk apa namanya pembuatan hons atau kelean kalau orang-orang lapangan bilang kelean sipuan dan lain sebagainya serta penambahan untuk cantilever buat talang luar itu sekitar satu batang setengah jadi gimana cara menghitungnya gampang jadi saya lihatkan ya jadi disini ada jarak gudang ukuran 13 kali 30 meter persegi jadi cara hitungnya seperti ini bapak-bapak itu jadi ini lebih-lebih apa saya menekankan untuk temen-temen atau bapak-bapak itu ibu yang berencana mau membuat pekerjaan gudang dan pekerjaan bajalahnya cara hitungnya sebenarnya begini jadi tadi IW 150 ya di liatkan ya Bu untuk kosornya saya ya untuk IW 150 sendiri untuk per batangnya itu 12 meter untuk bobot per batangnya itu 168 kg untuk per batang 12 meter jadi gimana cara menghitungnya jadi harga jasa pabrikasi dan ereksinya jadi harga jasa pabrikasi dan ereksonnya jadi harga jasa pabrikasi dan ereksonnya ini perakitan di lapangan itu sekitar 5000 per kilogram itu sudah jasa erekson alat-alat serta awat last itu 5000 kilo 5000 per kilogram jadi dari 17500 ini ketemu dari angka 12500 untuk bahan baku ditambah juga dengan kongkos jasa jadi ketemunya price nya 17500 jadi dikalikan tiga ton sekitar 54 54 juta untuk struktur utama Hai IW 150 jadi disini bisa dimengerti dulu bahaya hitungannya akan seperti itu Oke setelah itu penggunaan gorden gorden itu apa gorden itu jadi gorden itu ini rangka atap untuk tempat dudukannya atap galvalum ini namanya gorden jadi kebutuhan gorden nya berapa jadi disini kebutuhan gorden untuk atap serta untuk lighting jadi disini ini sudah saya rekap untuk kebutuhan atap CNP nya pakai CNP100 ya yang saya udah saya jelaskan tadi itu materialnya sendiri itu panjangnya cuma 6 meter bobotnya untuk CNP100 kali 50 kali 20 kali 3 mili itu bobotnya per batang 28,7 per kilogram ini bobot aslinya ya jadi kebutuhannya yang digunakan 146 batang nah jadi 146 batang itu meliputi eh gorden atap serta gorden kleding jarak antar gorden ini saya selalu menggunakan tidak lebih dari 1,2 itu standarisasi ya jangan sampai lebih dari jadi jarak antar jaraknya itu 1,2 meter maksimal jadi gimana caranya jadi kita cari harga per batang biasanya kalau untuk material yang tonasinya kecil itu kita cari harga per batangnya saya sudah per batangnya itu 318 harga per kilonya berapa tinggal 318 dibagi dengan bobot per batangnya 28,7 sekitar 11.080 dan berapa ongkos fabrikasi Rx-nya 5.000 yang saya jelaskan tadi jadi harga fabrikasi dan Rx-nya yaitu 11.080 ditambah 5.000 ketemu 16.008 jadi dari bobot ini dikalikan total keseluruhan 4 ton sekitar 67 juta sekian serta penggunaan baja baja plat baja ini sangat penting jadi hitungannya juga berapa lembar yang kita gunakan untuk plat terbal 12 mili penggunaan plat terbal 12 mili itu saya gunakan hanya untuk plandus jadi disini ya letak plandus letak plandus itu disini jadi kebutuhannya cuma setengah lembar harga platnya per lembar berapa 3 juta untuk saat ini harga terbaru itu 3.111 per lembarnya jadi harga per kilonya ketemu berapa 11.107 ditambah dengan harga Rx-nya jadi ketemu 16 begitu jadi untuk material harga-harga apa namanya harga fabrikasi dan Rx-nya sekitar 2.254 plat 10 plat 10 ini digunakan pada bagian mana saya gunakan pada bagian plat join rafter kolom dengan rafter sama balok dengan kolom itu saya menggunakan plat tebal 10 mili jadi bisa kita lihat ini disini butuh plat join juga ya plat 10 mili jadi kebutuhannya satu lembar harganya plat plat tebal 10 mili maaf itu 2.500.000 kalau nggak salah ya mungkin bisa dicek bobotnya sendiri untuk plat 10 mili coba saya lihat untuk plat 10 mili jadi saya juga ada tabel juga untuk menunjukkan berapa beratnya yang yang kita gunakan bobotnya juga plat hitam plat hitam plat hitam yang 10 itu Rp. 233.000 jadi ini plat salah tulis saya plat 10 mili oke harganya sekitar 2.550.000 per lembar jadi berapa harga per kilonya dibagi 233 berat per lembar ketemunya harga per kilonya 10.994 jadi ditambah fabrikasi dan Rx-nya sekitar 15.994 jadi ketemunya harganya 10.994 kurang lebih seperti itu plat hitam tebal 6 juga sama apa namanya perhitungannya akan seperti itu jadi ini dasar dasar cara menentukan berapa harga kontrak atau harga pekerjaan yang akan saya keluarkan kepada owner seperti itu jadi nggak asal jadi semua terperinci dari harga satuan dijadikan per kilogram jadi ketemu nilai-nilai ini jadi untuk penggunaan trekstang juga trekstang dan bracing trekstang saya menggunakan besi beton bracing juga tapi kadang-kadangnya juga saya pakai sling tergantung owner mau hemat atau yang yang premium kalau premium saya selalu pakai sling kawat sling harganya jauh di atas cara perhitungannya juga sama jadi kebutuhannya berapa batang kita lihat cari harga per kilo nya berapa ditambahkan fabrikasi reksinya segini semua sama seperti itu sekarang yang aksesoris tidak ada penambahan ya aksesoris saya ingatkan lagi tidak ada penambahan harga jadi untuk baut angkor untuk satu pieces nya ada 55.000 ini baut angkor yang diameter 16mm terus baut juga mur baut ini standarnya sudah standar ATB kalau yang 12 ini untuk trekstang untuk baut trekstang sama join cluster dengan godeng pakai baut 12 jarum keras juga seperti itu ini untuk bracing ini harganya juga satuan tanpa ada penambahan untuk cat singkromat lah ini untuk cat singkromat itu tergantung ya ada pemborong yang menambahkan biaya jasa ngecat ada juga yang di free kan jadi tinggal beli berapa pil 1 pil itu 20 kg untuk cat singkromat plus penambahan thinner sekitar 1.850.000 jadi untuk pengecatan untuk 14 juta begitu untuk atap gelombang sama perhitungannya cuman kalau untuk atap gelombang itu ditambahkan ongkos pasang per meter perseginya 15.000 jadi itu gambaran ini kontrak per kilogram jadi dari total jadi totalnya ini 259 juta ini bisa dibagi dibagi luasan dari 13 x 30 ketemu per meter perseginya dasarnya itu ya dari per kilogram untuk per meter persegi kalau per meter persegi nggak ada dasar per kilogram hitungan seperti ini itu dari mana material apa yang dipakai platnya keberapa jadi simpansiur bisa jadi bapak ibu atau owner bisa dirugikan dengan hitungan per meter persegi jadi hitungan per meter persegi harus menghadapi perhitungan per kilogram itu jadi itu pesan saya untuk teman-teman yang rencana mau mau apa namanya mau membangun dan mau tahu harga berapa harganya jadi lebih jadi tingkat tingkat harga itu jadi disini nih 5.000 per kilogram fabrikasi dan erection itu warga umum jadi ada juga yang lebih dari itu kok mahal itu harus tanya tanda tanya alatannya kenapa pemakaian awatnya terus nama pengerjaannya lebih lebih presisi lebih bagus kualitas pengerjaannya pengecatannya jadi itu jangan dilihat dari kok kok mahal ya kalau standarnya memang 5.000 kalau yang ada juga yang mengajukan lebih mahal itu karena dia menggunakan dia selalu mengajukan spek yang pengerjaan saya seperti ini kawat pakai ini untuk cat juga pakai merek ini pengejaannya lebih 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 presisi tapi ada juga yang melebih harga ini karena dia makela bukan bukan pemborongnya langsung jadi harus tanda tanya jadi bapak ibu harus berhati-hati antara makla antara PT-PT yang sudah punya nama itu harganya lebih jauh dari standarnya kalau ini standar pekerjaan pada umumnya seperti itu ini fabrikasi sama erection 500 mungkin itu sedikit jadi ini menentukan harga ini menentukan yang bisa turun bisa naik itu satu tonasinya tonasinya besar pasti turun ini harganya 5000 terus ada juga pengerjaan yang lebih rumit seperti ini ini harganya pasti akan lebih naik lagi per kilogramnya karena tingkat ke pengerjanya lebih rumit detailingnya juga lebih rumit juga gitu beda sama pengerjaan gudang tadi kan jadi detailingnya lebih rumit lebih pengerjanya lebih lebih ini rumah ya ini jadi lebih lebih beda lagi pengerjanya jadi sini ada jam jualan sambungan untuk pengemar jualan sambungan untuk habim untuk menge-fada juga jadi kita kita detailing semua jadi ini pengerjanya lebih mahal lagi karena proses pengerjaannya lebih rumit kurang lebih seperti itu mungkin ini salah satu gambaran buat ibu atau bapak yang merah berencana untuk membangun itu gambarannya sekelumit gambarannya jadi pesan saya jadi harga per meter persegi itu harus mengacu dari data per kilogram dulu baru menentukan per meter persegi kalau dia enggak ada gambar kerja seperti ini terus enggak ada hitungan apa namanya hitungan per kilogramnya yaitu hitungan dari mana cuma perkiraan atau ini habis ini habis ini seharusnya enggak seperti itu harus harus data lengkap ya bu pak jadi dari gambar kerja habis itu kita ambil rap nya untuk pekerjaan baja kita bokar lagi kebutuhannya jadi kebutuhan ini itu mengacu dari gambar kerja setelah itu kita masukkan harga 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 terupdate untuk saat ini untuk menentukan harga per materialnya setelah itu kita keluarkan harganya seperti itu mungkin itu sekelumit secuil ya gambaran buat orang teman-teman yang berencana mau mengerjakan pekerjaan konsumsi baja terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman